Hai jalan-jalan lagi telur Selamat sore lama enggak jalan-jalan ngajak culong Asal lewabuk telur ketemu lagi dengan adik jalan-jalan Selamat sore Selamat malam Selamat pagi selamat siang dan selamat apa saja semoga semangat dalam keadaan yang sehat walafiat tidak kurang suatu apapun kali ini dulur-dulur semuanya tajak jalan-jalan lagi di seputaran desa leboh ini dari arah barat dari arah desa Jombo depan ini sebelah kanan kantor desa Jombo nanti dipertikan itu yang lurus dur ah agak Nganan ini sebenarnya galur sejati jalannya belokane rodok nanteng-nanteng Coba kita ke jalan-jalan ke desa Klebo Idone juga sudah banyak sebenarnya dulur-dulur semuanya Untuk dulur-dulur yang sering hampir di Idone Pak D Mungkin sudah tidak asing lagi Pak Witt Sudah mulai rame anak-anak yang ngabuburit dulur-dulur semuanya Bakti kesorean kesorean kesorenan Untuk dulur-dulur seputaran jombok Seputaran Klebo seputaran suruh dan sebagainya yang dilewati Patin daerah Langkong izin melintas Tapi sebelumnya minta maaf kalau suaranya enggak jelas atau ngomongnya enggak jelas atau gambarnya yang selalu jelek Masih di seputaran Kocan desanya jombok sini dulur kecamatannya Kule Atau truk muat kayu jati Kita salib Mudah-mudahan kelihatan dulur ya Tapi kalau enggak kelihatan ya Arahnya sebenarnya sore-sore pengen jalan arah ke sebelah Ke arah timur biar enggak menentang cahaya matahari Tapi jadinya ya gimana ya Ini di Kocan ada pertigaan kita turun Kalau lurus nanti ketemunya juga Muter lagi Pengen ke Klebo Mulai turun sini dulur Arah Arah Enggak lewat sini pade Gunung Linggonya kelihatan nonton enggak Desang Leboyang ada wisata Tebing Lingga itu dulur-dulur ya Oh nanti kalau ada spot yang bagus atau tempatnya enak Tak ada berhenti nanti Sudah agak sore Sinar mataharinya seharusnya masih kelihatan ini dulur Masih masih ada mataharinya sebenarnya campat Tapi kok yuk sudah redup-redup yuk Kayak mau turun hujan itu lho Arah Calahnya lumayan ekstrim Walaupun sudah on-mic semua Tapi yuk Oh ekstrim teman ekstrim lho Harus Pelaten Handlingnya untuk motor Juga harus bener-bener konsentrasi Kalau bawa mobil juga super konsentrasi lagi Nah di depan itu lho Di depan itu kan gunungnya Kelihatan atau enggak kan lho Ini salah satu wilayah dari kecamatan suruh yang paling barat Ini lah gunung linggo Kelihatan Tapi enggak tahu kalau enggak kelihatan Benarnya matahari rotok 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 bersinar masih yang Nah Kalau yang sering ikuti Pak D Itu ada yang disini itu yuk banyak Cuma Pak D lama aja udah lewat sini Tapi sebelumnya minta maaf kalau Ada urug-urugnya di belakang Karena ngajak si ulung lama Nggak diajak Si ulung ini Kasian kalau sampai karaten Ini SD 2 Kita lewat dan satap 2 suruh itu lho Lama enggak kan Ada enggak belajar lagi jalannya Kita agak pelan-pelan Biar enggak bikin ribut suaranya Kalau sudah dingin ya Kalau sudah dingin ya Kelihatan nonton Kalau tidak kelihatan ya Dipotong saja nanti Jadi sebagai jalan alternatif Menuju ke kecamatan suruh Dari kecamatan Pule itu Bisa lewat di perempatan Salamenduk tadi Yang lurus Kemudian lewat Kojan Kemudian belak kiri lewat Klebo Kalau nanti untuk dulur-dulur yang pengen ke wilayah Klebo sini Untuk anjang sana Untuk lebaran Untuk opo lah Untuk ngumpul-ngumpul ke sana Saudara Bisa Bisa Sebagai Apa ya Ya Gambaran Jalannya Seperti ini Jalannya seperti ini Ini dari arah atas Jadi kalau dari arah bawah yang jelas ya naik terus, nanjak terus Nanti agak datar kalau sudah di timur sungai, ini ngetan kali Ini masih di barat sungai, di nekulan kali Pasannya Pak Deo seperti itulah Kita lewat jalan yang utamanya saja ya Sebenarnya ini ke kiri ada jalan alternatifnya nih ke kiri ini Lebih cepat, tapi lewat jalan utamanya saja Biar yang belum tahu jadi tahu Lewat sini, jalannya hutmik semua tulur Hanya saja tidak lebar Terus belokan-belokannya itu ya Ya harus ngati-hati, tidak boleh ke susu Tidak boleh tergesa-gesa Kalau tergesa-gesa, bahaya sini Hehehe Peek-peek Hehehe Hehehe Aaaaah Hai sepotnya yang indah di sini tuh telur di samping kuburan disamping makam dan itu kelihatan loh orang ke makam bukan orang ngabubur itu tadi hehehe itu dimakam itu lho Hai coba nanti di sebelah timurnya sungai coba berhenti lagi spotnya yang enak di sawah-sawah wah tertutup jagung tulur sebenarnya di sini biasanya di sini di sini dan di depan sana nah kelihatan toh tapi jagungnya sudah mulai tinggi jadi tak kelihatan jagungnya tinggi toh enggak tahu kalau dari agak bawah sana kelihatan atau enggak lama lewat sini Oh ya jadinya kacau kita sudah desa eh selatan timur sungai mengetahkan kali kawisata Tebinglingga itu ini yang kekiri kekiri terus ada pertikaan terus kekiri lagi nah dari lewat sini juga bisa terus lewat sebelah timurnya sini juga bisa lewat di depan balai desa balai desanya di dalam situ itu telur kantor desanya jalannya sudah enak semua telur hai 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 uh lama banget lewat sini enggak tahu kalau udah kelihatan gambarnya Oh putih-putih putih-putih lama enggak lewat sini ini lapangan desang leboh sebelah kirinya SD1N SDN1 leboh ini pintu keluarnya jadi perbatasannya inilah inilah nah itu tadi terus ini mah ada tulisannya wisata tebinglingga tapi kok disini ya ngadapnya apa buat spot foto saja ya situ-itu nah itu tadi dulu terus semuanya kita masuk ke wilayah desa suruh ini ngelaban ngelaban ini desa suruh sebelah kiri kita nanti berhentinya di Gading di Pertigaan kalau ke kiri ke arah Terenggalek ke kanan ke arah Pacitan Jekles Terenggalek Pacitan sudah sampai di Jekles Terenggalek Pacitan baik dulu semuanya terpaksa ngikutin video nih Pak Dih jalan-jalan sore ini lewat desa kelebok oh tapi minta maaf kalau enggak ketok atau gimana sekedar lama enggak lewat sini ada kulitnya Pak Dih juga minta maaf ada salah-salah kata juga minta maaf ada hal-hal yang kurang berkenan juga minta maaf semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mengarah ke arah Dongko ini sudah Jekles Terenggalek Pacitan dulur-dulur semuanya terima kasih selamat menikmati